Untuk segalanya, aku tidak akan pernah belupakan. Di babak terakhir, Halilintar. Para pejuang akan menunjukkan bahwa mereka memang layak untuk dinopatkan sebagai pemenang. Namun ambisi sajalah tidak cukup untuk menaklukkan semua rintangan. Dibutuhkan strategi yang sempurna dan kekuatan fisik yang tangguh. Let's go to it! Go, go, go! Peserta nomor 26, Randi. Peserta ini langsung berlari ke arah rintangan pertama, Spacewalk. Peserta yang satu ini terlihat begitu agresif. Terlihat dari gerak-geriknya. Dan, wow! Yang loncat, berhasil. Rintangan kedua, Panset. Peserta yang lahir pada 12 November 1987 ini terlihat kuat dan maco. Itu cuma terlihat pada kecepatan saat dia bermain. Lihat, berhasil. Rintangan ketiga, Incline Ring. Pria ini memiliki tinggi badan 168 cm dan berat 55 kg. Dia juga memiliki hobi berolah raga. Semangat ya, Mas. Meskipun dia sempat kesulitan saat meraih talinya. Ini gerakannya sangat cepat. Berhasil. Rintangan keempat, Dungling Free. Dia mengambil ancang-ancang. Ah! Sayangnya kedua Algojo itu sangat mengganggu. Algojo itu mencoba membuyarkan konsentrasi peserta ini. Peserta jadi ragu untuk melangkah. Ayo, Mas. Jangan takut dengan Algojo itu. Semangat ya. Dia berhasil. Rintangan kelima, Solo Bridge. Hop, hop, ya. Ya, ya, ya. Terasa sulit. Gimana tadi kesulitannya seperti apa? Oh, goyang-goyang. Jadi memang masih benar-benar kokusnya cepat gitu. Padahal tadi satu hancol semuanya udah ngedoain loh. Buat anak kan melahirannya. Istri, istrinya. Gimana? Oh, anaknya udah lahir. Tidak ada orang. Tadi udah lahir. Tadi gak apa-apa. Ini rezeki anak biarkah. Betul. Satu. Tiga. Terima kasih. Let's get wet. Let's get wet. Go, go, go. Peserta nomor 17, Irfan. Peserta ini melangkah dengan penuh keyakinan. Rintangan pertama, Spacewalk. Gelagat yang ia pancarkan menandakan keseriusannya menjadi seorang pemenang. Ayo, Mas. Semangat dan gunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Peserta yang mengaku belum menikah ini sangat berjuang keras untuk menang. Tapi menjadi pemenang adalah impian semua peserta. Meskipun sempat terjatuh, tapi dia masih bisa bangkit dan terus melanjutkan perjuangannya. Berhasil. Rintangan kedua. Peserta. Peserta memiliki tinggi badan 165 cm dan berat badan 85 kg terlihat gempal, bukan? Namun kegempalan badannya itu bukanlah hal yang perlu dibesar-besarkan. Sedikit lagi. Angkat kakinya lebih tinggi. Kemudian pegangan yang erat. Nah, gitu dong. Berhasil. Rintangan ketiga. Inclined ring. Jiwa mudanya telah tampak. Perjuangannya semakin gesit dilakukannya. Mas, ya ampun sumbernya banget menikahnya. Oh, capek tapi heavy. Kayak gini harus biarkah peserta kita, walaupun dia terkuling, terperosok, tapi tetap heavy. Oke, ya mas Tala. Bacakan saja gelasnya. Mas, coba, sukanya tadi apa? Di titik yang ketiga. Oh, berat badannya. Ini mengakui loh. Rencana untuk diet mungkin untuk berikutnya ikut let's get wet lagi. Udah-udah kita berhasil ya untuk kamu selesai buruknya. Oke. Go, go, go. Peserta nomor 13, Muhammad Agus. Peserta ini memulai permainan dengan berlari menuju rintangan pertama. Nampaknya peserta ini sangat semangat sekali. Semangat di awal rintangan adalah pertunjukan yang baik bagi siapa saja yang menjalaninya. Karena itu akan berjampan baik juga. Benarkan? Dia berhasil maju di rintangan kedua. Kecepatannya sangat baik. Ia begitu jeli saat melewati rintangan ini. Siapa tahu ya mas, kalau jadi pemenang banyak cewek-cewek cantik yang berdatangan. Hehehe. Nah, berhasil. Rintangan ketiga. Peserta yang hobi berolahraga dan bekerja sebagai karyawan swasta ini bermain sangat lihai. Hobinya berolahraga membuat badannya ringan dan menjadi cepat. Secepat gila dia melewati rintangan ketiga ini. Gerak geriknya sangat membukau. Ya, berhasil. Rintangan keempat. Rintangan keempat dan limperi. Peserta yang lahir pada 17 Agustus 1990 ini mulai ancang-ancang sebelum terus berjalan di rintangan yang penuh dengan gangguan para Algojo ini. Hahaha, sayangnya dia tak menghiraukan Algojo itu. Gitu dong mas, lewati saja Algojo itu. Hop, hop, berhasil. Berhasil. Kita lihat. Hop, hop, ah. Sayang sekali. Gagal. 200 ribu rupiah. Sudah benar belum? Tutup ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kurang. Ya udah, nanti kita dilakukan saja. Selamat ya, mas. Terima kasih. Let's get it. Go, go, go. Ah, hari ini seru sekali. Permainannya seru sekali, tapi sayang sekali. Aku sedih sekali karena 5 juta rupiah gak keluar hari ini, Bianca. Oh my God, kita masih simpan hadiah 5 juta-nya untuk main berikutnya ya. Betul. Makanya Bianca, kalau kalian mau ikan ke atas biasa, dan mendapatkan 5 juta rupiah, langsung aja datangkan diri kalian ke alamat yang ada di bawah ini nih. Ini ya, dan kita juga mau ucapin terima kasih untuk Beach Bull Anjo. Oke, 5 juta hadiahnya, jadi buat siapapun yang rupiah ini gampang, ayo tunjukin kalau kalian bisa bermain di Let's Gateway. Betul, hop, 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 selesai dapet 5 juta. Di mana lagi kalau bukan di Let's Gateway? Tapi kalau bisa berhasil. Enggak. Oke, kalau ucapin terima kasih, saya akan dikepapin. Saya akan dikepapin. Selamat menikmati.